Hai Assalamualaikum ya Habib semoga Habib sekeluarga panjang umur dan selalu sehat Ya Rabb al-Alami terima kasih yang mendoakan saya juga semuanya baik yang bersangkutan maupun yang lainnya semoga dikabungkan juga hajatnya ya silahkan ya Habib ada seseorang yang menggadaikan rumah kepada saya kemudian rumah itu saya tempati Bagaimana ya hukumnya Habib Apakah termasuk dengan saya menemati itu riba Iya betul ini banyak terjadi ya ada yang pinjam uang lalu yang meminjamkan itu enggak mau begitu saja ya minta gadaian boleh-boleh dan bisa boleh nah dengan catatan gadaian itu maksudnya tujuannya itu adalah sebagai jaminan daripada utangnya itu kalau pas hari hanya jatuh tempo utangnya dia tidak mampu untuk membayarnya maka barang yang digadaikan itu dijualnya kemudian dia ambil kadar yang dia utangkan itu lalu selebihnya dan sisanya itu dikembalikan kepada yang punya harta tersebut itulah prosedur yang sesungguhnya dalam Islam itu kalau seperti itu itu namanya benar-benar mengatasi masalah tanpa masalah tapi kalau sumpah mah meminjam meminjam meminjamnya itu ada bunganya apalagi kemudian nanti jaminannya itu dijualnya dilelangnya lalu tidak ada kembali kepada pemiliknya itu namanya masalah apa-apa apa namanya itu eh mengatasi masalah dengan berbagai masalah itu namanya bukan tanpa masalah jadi fahami benar-benar masalah itu karena salah kita ingat kenapa ya masalah itu diambil daripada ada kalimat masalah karena apa karena salah masalah itu timbulnya daripada salah kita Hai tem nah kalau nggak mau masalah jangan salah gitu jadi seperti itu oleh karena jadi apapun yang kita dapatkan masalah di rumah tangga masalah dalam kaitannya dengan kesehatan masalah kaitannya dengan tetangga masalah kaitan dengan keluarga dengan apapun itu semua karena dosa kita Hai pem mungkin ada yang bertanya dosa orang yang baik sama tidak baik itu kan dicoba juga bagaimana kita membedakan antara ini ujian orang yang baik sehingga maksudnya Allah ta'ala akan mengangkat derajatnya dan ini ujian orang tidak baik sehingga maksudnya Allah ta'ala akan mengampuni dosanya maka jawabannya adalah bahwasannya kalau orang itu pem orang itu diangkat derajatnya dengan masalah maka dia termasuk orang yang menerima dengan cobaan itu Hai tidak mempermasalahkan bahkan dia gembira dia bahagia walaupun orang itu melihat dalam keadaan sesara tapi dia bahagia ini tanda dia akan diangkat derajatnya Hai tetapi kalau seumpama ada seseorang yang dia itu tertimpa musibah baik itu di agamanya di badannya dalam pikirannya dan pesikisnya dan sebagainya lalu dia tidak menerima artinya tidak menerima itu dosa itu kemudian ditambah lagi diatasnya dosa misalnya apa dia kena penyakit langsung dia itu menuduh orang lain ini yang 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 mengirim penyakitku ini adalah fulan yang saya ini diguna-guna sesihir sebagainya sodon tanpa ada kejelasan dan bukti yang nyata itu termasuk dosa eh termasuk ujian cobaan yang Allah berikan kepadanya untuk apa untuk melaburkan dosa itu namanya Hai jadi pahami dia masalah itu ya Nah jadi banyak sekali terjadi ketika seorang itu meminjam uang misalnya saya punya ipar Habib Syafiq dia punya uang pada saya 10 juta Hai saya nggak percaya kepada dia misalnya atau dulu deh semenjak dulu dia pinjam tapi kemudian larut-larut dan sebagainya di dalam pembayarannya saya sehingga saya katakan Syafiq anak ada uang tapi uangnya orang bukan uang saya Hai nah Bagaimana kalau semua saya berikan pinjaman tapi engkau berikan saya gadaian boleh itu dalam Islam apa gadaiannya Kak misalnya tanya pada Ustadz ya udah handphone itu berapa harganya sekian ya sudah ada apa itu handphone itu jual apa gadaikan pada saya nanti kalau pas hari-hari hanya kamu tidak bisa membayar saya akan jual nanti saya ambil kadar yang kau pinjam tuh nanti sisanya saya akan beli kepada kamu Nah itu sesuai prosedur Islam ya kalau seperti itu sesuai prosedur Islam boleh tapi kalau seumpama yang meminjamkan uang itu bersyarat saya pinjamkan uang kamu 10 juta atau 5 juta tapi dengan syarat ya apa itu syaratnya HP mu gadaikan padaku untuk saya pakai rumahmu gadaikan padaku untuk saya sewakan nanti aset sewanya untuk aku atau dengan saat dengan syarat motormu itu kamu kamu gadaikan padaku nanti selama kamu itu belum bayar apa hutang kamu itu saya akan gunakan untuk ngejek misalnya hasilnya untuk saya itu termasuk riba itu itu terus riba tapi kalau sumpama gadaian saja ya tanpa dia syaratkan maka hukumnya tidak apa-apa itu dalam Islam seperti itu karena apa pinjaman itu suatu pinjam meminjam itu tidak ada yang dituju atau orientasinya itu hanya akhirat orang yang bersedakal 10 hasanah ya kan tapi orang yang meminjamkan itu 70 hasanah 70 kali lipatnya oleh karena itu maka disini gak boleh ada keuntungan dari segi apapun misalnya Pak baik saya akan berikan pinjaman sejumlah lima juta itu sudah riba karena Rasulullah bersabda dan hadisnya setiap pinjaman yang bisa memberikan sebuah keuntungan dan kemanfaatan bagi bagi si pemijak ya bagi si pemberi pinjaman maka hukumnya itu adalah riba apapun itu manfaatnya baik itu berupa harta benda ataupun jasa itu termasuk riba jadi kalau Sompama misalnya Hai anak punya ipar ini datang pada saya saya mau pinjam uang sebanyak 10 juta sebagai jaminannya rumah saya itu yang diraci itu saya serahkan pada antum terserah antum mau tempati boleh atau tidak ditempati boleh kalau Sompama seperti itu boleh kita menempatinya enggak apa-apa itu tapi kalau saya yang bersyaratkan saya pinjami uang tapi dengan syarat rumahmu harus gadaikan pada saya dan saya boleh menempatinya itu enggak boleh itu termasuk riba itu jadi kalau ada keuntungan di satu-satu di di pihak yang memberikan pinjaman itu namanya riba Hai tapi kalau Sompama eh saya gadaikan rumah kepada kamu dengan utangku yang 10 juta itu dan saya izinkan Fadol yang ditinggali tempat boleh itu enggak apa-apa itu bukan riba tapi kalau disyaratkan itu termasuk riba Hai kalau disyaratkan itu termasuk riba aja semoga di mengerti ya